Hai semuanya, selamat datang kembali di Saikuman Analisa. Beberapa hari ini aku off karena aku sedang tidak enak badan dan akhirnya sekarang sudah agak lebih baikkan lagi dan kembali aku update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Dalam persidangan hari ini dengan terdakwa Ferdi Sambu dan juga Putri Chandrawati ada salah satu hal yang menarik yang saat ini sedang menjadi analisa baik itu dari tim Jaksa Penuntut Umum dan juga dari tim Majelis Hakim adalah pada saat tim Ferdi Sambu dan juga Putri Chandrawati mengajukan ada 35 barang bukti yang ini menurut versi mereka adalah meringankan para kliennya yaitu FS dan juga PC. Setelah aku cek 35 barang bukti tersebut adalah bentuk foto dan juga video. Akan aku analisa lebih dalam ada beberapa bagian yang menarik yang menurut klaim mereka ini adalah meringankan tetapi justru kalau kita gali lebih mendalam ada beberapa bagian yang justru mengkonfirmasi bahwa ini bukan meringankan tapi justru malah memberatkan klien mereka. Kita akan coba lihat di sini pertama adalah bagian di mana Hakim menegur dari tim kuasa hukumnya FS dan juga PC yang menyatakan bahwa pada saat penyampaian barang bukti meringankan ini tidak perlulah diberikan sembari memberikan penjelasan. Kemudian dari tim Jaksa pun berkomentar bahwa ya karena itu terlalu panjang dan tidak perlu. Hakim juga menambahkan kalau nanti ingin menjelaskan lebih detail itu bisa di tahapan pledoi atau di pembelaan nanti. Karena harus kita tahu juga setahu aku teman-teman untuk penahanan kelima terdakwa ini maksimalkan hanya 90 hari dan ini sudah hampir 9 bulan loh. Artinya minggu depan antara tanggal 9 atau 8 Januari 2023 kelima terdakwa ini harus dibebaskan karena maksimal penahanan itu hanya 90 hari. Artinya ada dua kemungkinan harus segera diputuskan apa putusan dari majelis Hakim atau dari Hakim mengajukan permohonan untuk perpanjangan penahanan lagi yang ini juga pasti tidaklah mudah untuk menuju ke tahapan kedua tersebut. Apa saja yang diajukan dalam 35 barang bukti tersebut? Yang pertama, ini yang menarik teman-teman. Bagian pertama ini adalah foto yang sudah kita lihat di mana Putri Chandrawati itu memberikan suapan ke Baradae di belakangnya juga ada Ajudan Daden ya. Tujuannya adalah ini menunjukkan bahwa narasi yang berusaha dibangun kedekatan antara Putri Chandrawati dengan para Ajudan itu sebegitu dekatnya. Tetapi, aku menilai dari keterangan mereka ini sepertinya ada yang salah sangka. To the point aja. Maksudnya adalah mendiang Brigadier Joshua yang dinilai terlalu kepedean, kegeeran gitu. Dia berasa diperlakukan spesial. Padahal, yang di spesial itu kata dia cuman, gak cuman, gak cuman mendiang Brigadier Joshua tetapi semua Ajudannya. Tetapi bagi aku pribadi, apakah itu benar atau tidak, kalau aku lihat dari beberapa hal yang sudah terbukti ya di media masa misalnya adalah mengenai adiknya Joshua Reza yang dibantu dimutasikan keinginan mereka untuk pindah dari Jakarta ke Jambi. Padahal di Jakarta itu kan posisi Reza hanya Yanma. Yanma itu adalah bagian yang sepertinya tidak diinginkan oleh anggota Polri karena tidak bisa berkembang dengan banyak. tugasnya hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya kerumah tanggaan di tempat dia bertugas. Itu juga sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena apakah semua adik-adik atau keluarga dari Ajudan yang di sana juga mendapatkan perlakuan seperti itu. Terus juga mengenai motor. Ini juga yang sudah terungkap di media. Bahwa ada motor yang itu adalah motor miliknya Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo tetapi dipakai oleh Reza. Dan aku tidak yakin bahwa klaimnya dari Putri Chandrawati saya tidak pernah tahu. Diberi tahu mengenai laporan tersebut. Tetapi menurut aku aku yakin lah mendiang Joshua tidak mungkin berani gitu ya memakai hal yang sudah jelas-jelas kelihatan. Bahkan dalam persidangan Baradai pun mengakui bahwa dia juga sebenarnya tidak suka kenapa motor operasional dipakai oleh adiknya Joshua yang bukan sebagai Ajudan di rumah tersebut. Tetapi kan tetap dipakai artinya ya si Putri Chandrawati it's fine gitu. Tidak spesial kah menurut kalian? Bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Kalau menurut aku sih ya spesial lah bukan Joshua-nya keGR-an. Kemudian di foto berikutnya adalah mengenai Joshua yang sedang menyetrika baju. Narasi yang berusaha diajukan adalah sebenarnya awalnya menyetrika ini adalah Putri Chandrawati tetapi tiba-tiba Joshua meminta mengambil alih karena saat itu sedang dilakukan kayak persiapan untuk menyiapkan hal lainnya lokasinya berada di Magelang untuk anaknya sekolah. Dan berikutnya adalah posisi ruang sofa di rumah Magelang. Apa yang berusaha disampaikan dengan ini sepertinya kalau aku analisa kenapa berusaha untuk disampaikan ke bagian bukti yang meringankan untuk menunjukkan bahwa itu memang sofa yang beneran memang ada sofa tersebut di Magelang. Tetapi ini tidak tidak memberikan jawaban perdebatan peristiwa tentang gendong-menggendong yang ada di tanggal 7 Juli 2022 di Magelang tersebut. Hanya diberikan potongan-potongan fakta padahal potongan-potongan fakta itu juga belum tentu menjawab isu-isu yang sedang dipertanyakan. Berikutnya adalah pada saat ada rekaman foto Baradae disuapin sama Ferdi Sambo senyum ada juga Putri Chandrawati terus juga ada Susi di sana ada Judan yang lainnya bahkan ada Damson juga ada anaknya Efes juga kelihatan di sana berusaha disampaikan dalam foto-foto ini adalah mengenai kedekatan agar menunjukkan bahwa memang mendiang Joshua itu keGRan narasi yang berusaha dibangun terus juga ada foto yang menunjukkan Baradae sedang melakukan sterilisasi ini di rumah Saguling menurut keterangan dari timnya Ferdi Sambo yang menunjukkan bahwa rumah Saguling dan rumah dinas ya coba aku cek lagi ya ini adalah bukti yang setrika oke oke jadi sterilisasi di rumah Duren 3 ini di TKP teman-teman di rumah dinasnya Ferdi Sambo yang berusaha ditunjukkan adalah memang disitu tempat dijadikan kayak standarisasi pada saat covid masa itu mereka punya standarisasi tinggi untuk untuk tidak terkena covid untuk para ajudan dan juga anggota rumah tersebut ini berusaha ditunjukkan ke sana memang itu gak bohong memang beneran mau melakukan karantina bukan untuk merekayasa apakah ini bisa menjawab kayaknya sih gak juga ya mentang-mentang disemprot seperti ini langsung menunjukkan itu adalah kebiasaan karantinanya di Duren 3 bukan dijadikan sebuah bagian untuk rekayasa pembunuhan gitu nah foto yang berikutnya adalah disampaikan juga mengenai chat ini adalah chat antara mendiang Joshua dengan asisten rumah tangga di rumah TKP Duren 3 tersebut adalah kodir intinya ada beberapa statement yang tercapture ini kayaknya gak semua Juni Jumat 17 Juni Om CCTV-nya mati siap om ini antara kodir ya terus si Joshua mengatakan siap om siap om nanti diganti ya oke om dan ini tanggalnya adalah sama 17 Juni ya pembunuhan di 7 Juli berusaha disampaikan bahwa CCTV yang berada di rumah Duren 3 tersebut beneran rusak bukan karena manipulasi ini ya gak heran menurut aku sih apakah ini bener atau tidak mungkin saja benar tetapi kan CCTV di bagian mana yang rusak apakah kalau satu rusak semuanya otomatis juga rusak kan gak masuk akal juga mungkin ada bagian-bagian tertentu saja yang rusak terus juga ini di 17 Juni apakah 17 Juni menuju ke 7 Juli 2022 sama sekali tidak dilakukan pembenaran karena perbaikan maksudku ya karena kan kita aja kalau yang di keluarga biasa ya CCTV mati satu dua hari aja kita udah mengingatkan terus apalagi ini jaraknya sekitar tiga minggu kenapa tidak ada proses perbaikan apakah sebenarnya memang benar ini adalah chatnya dari kodir untuk diminta perbaikan tetapi apakah jaraknya sebegitu lama belum diperbaiki juga itu yang menjadi pertanyaan dan belum dijawab bagian berikutnya adalah tes dari kayak colok hidung ya untuk ini yang melakukannya adalah kayaknya si siapa asisten ajudannya dari Verdi Sambu ya si ajudan Romer terus juga mendiang Joshua yang dilakukan tes webnya yang untuk berusaha disampaikan bahwa standarisasi untuk seluruh orang yang ada di kediaman mereka ini tinggi banget untuk menjaga covid tersebut terus foto berikutnya ini adalah Joshua sedang berada di rumah bangka katanya dia sedang memperbaiki sesuatu hal mungkin AC atau macam-macam peralatan karena tugas dia itu menjaga untuk kayak kepala rumah tangga urusan rumah tangga di ketiga kediamannya Verdi Sambu yang berada di Jakarta tersebut termasuk di Saguling Duren Tiga dan juga di rumah bangka terus berikutnya juga ini foto yang menunjukkan adalah tentang Joshua dan sebagian teman-temannya juga ajudan mereka sedang berada di sebuah klub malam dengan alkohol dan sebagainya kalian sudah tahu narasinya dibawa kemana narasinya adalah ingin disampaikan bahwa memang benar keterangan dari Damson dan juga Aju Deneverdi Sambu yang mengatakan bahwa memang Bang Alex katanya panggilan untuk Joshua itu sering pergi dan juga melakukan hal-hal yang negatif minum alkohol main perempuan yang dinarasikan oleh Damson ini berusaha untuk disampaikan ke sana ingin menghabisi karakter baik dari seorang Joshua tetapi apakah ini menjawab pertanyaan tersebut bagi aku juga tidak ya hanya satu foto lantas bisa meringankan semuanya hal yang sangat janggal foto berikutnya ini adalah foto dimana ada Joshua dan para ajudan dan PC dan sebagainya ini kayaknya foto lama banget ya kita bisa ngeliat Verdi Sambu masih terlihat sangat muda sekali yang menunjukkan bahwa kedekatan ada Susi juga ini adalah foto lama menurut aku setahunan lebih atau hampir dua tahun karena perbedaan mereka di persidangan juga kelihatan banget yang menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan yang sebegitu sebegitu besar antara FS PC dan juga Joshua tetapi kan di tipikal kita masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa menyatakan hal secara eksplisit gitu kan bisa aja kita bisa melihat orang musuhan orang benci-bencian suka ngomongin di belakang tetapi kalau pada saat ketemu eh selfie baru yuk foto senyum gitu itu gak bisa menjawab hal-hal yang sedang menjadi tuduhan mereka mengenai pasal 340 pembunuhan berencana yang diduga sangat kuat mereka sudah memiliki permasalahan lama apalagi dengan data-data Joshua dikatakan sudah beberapa kali diancam lewat WhatsApp dan juga yang ini disampaikan ke kekasihnya Ferasi Manjunta hanya berusaha dibantah menggunakan foto-foto yang bersama-sama rame-rame sekali lagi background kita di masyarakat Indonesia yang kadang tuh kita bisa selfie sama orang yang kita benci dan itu tidak menjawab apapun I hope you understand what I mean ya terus juga ini ada bagian dimana si Ferdi Sambo itu melakukan swab untuk mendiang Joshua yang ini menunjukkan juga sama bahwa Ferdi Sambo itu begitu dekat dengan semuanya tetapi sekali lagi ini adalah foto yang cukup lama karena bentuknya Ferdi Sambo sangat jauh berbeda ya dengan kondisi sekarang dan kemungkinan besar ini sudah 2 tahun awal-awal dari kasus COVID ya which is tuh tahun 2020 ya ini sekarang 2023 akhir ya ini gak bisa menjawab apapun karena permasalahan yang muncul ini kan ya baru sekitar beberapa bulan yang lalu dan kesannya ini adalah membuat kayak meringankan statement-statement yang disampaikan dari tim FS dan juga PC tetapi kalau kita gali lebih dalam sebenarnya tidak menjawab banyak hal ataupun 95% tidak terjawab dengan foto-foto tersebut tetapi ini yang berusaha diklaim dari tim kuasa hukum mereka bahwa ini adalah kami mengatakan kebenaran semuanya bahwa ini bukan pembunuhan berencana ini adalah beneran karena peristiwa di Magelang tersebut spontanitas FS marah emosional dan berusaha dihilangkan mengenai pembunuhan berencana tersebut selain foto-foto tersebut juga ada pemeriksaan keterangan dari sejumlah saksi ya misalnya dari Pak Seno ya ketua RT di kediaman lokasi durian 3 tersebut walaupun tidak hadir hanya menggunakan keterangan tetapi isunya kita sudah tahu dan Ferdi Sambu membantah keterangannya Pak Seno bahwa Pak Seno mengatakan CCTV tersebut adalah pembeliannya hasil swadaya masyarakat tetapi dibantah oleh Ferdi Sambu bahwa dia adalah yang menyumbang tetapi untuk hal ini sepertinya Ferdi Sambu adalah yang benar karena ada keterangan dari sejumlah saksi lainnya memang benar seperti Kodir ataupun juga Satpam disana yang mengatakan bahwa memang CCTV yang berada di komplek tersebut adalah sumbangan dari Ferdi Sambu which is gak related dengan kasusnya apa mau disumbang mau atau enggak itu kan disumbang artinya ya bukan berarti dia bisa semena-mena mengambil CCTV tanpa izin gitu atau menyalahi aturan kemudian juga ada pemeriksaan lain lagi adalah tentang berita hoax hoax ya tentang kasus FS itu ada sebundel mungkin ini untuk memberikan I don't know hal yang subjektif kenapa kita tahu juga kan banyak media hal-hal yang awal-awal itu masih menjadi perdebatan ini benar atau tidak aku yakin pasti ada berita-berita yang dari Kamarudin Simanjunta yang awalnya memberikan banyak dugaan ini termasuk menjadi salah satu rangkaian yang disampaikan dalam persidangan bukti-bukti tersebut selain berita hoax tentang kasus FS ada sebundel juga disampaikan ada sejumlah kayak klipingan hasil-hasil putusan dari pengadilan di Indonesia mengenai kebutuhan motif dalam pembunuhan berencana misalnya yang paling populer adalah kasus Jessica Copisianida disitu dinyatakan bahwa putusan dibutuhkan motif dalam pembunuhan berencana dan juga ada beberapa kasus lain lagi yang berusaha disampaikan adalah kalau dari JPU tidak berhasil membuktikan motif yang sebenarnya apa artinya tidak bisa di hukum Ferdi Sambu dan PC sebagai orang yang terkena pasal 340 pembunuhan berencana tetapi pasalnya harusnya adalah ya ini pembunuhan yang spontanitas itu yang berusaha mereka kejar sampai sekarang jadi perdebatan ini sudah semakin sampai ke konten dan menurut aku ini adalah bagian yang sangat krusial karena harusnya minggu depan sudah mencapai tahapan putusan sebelum kelima terdakwa harus bebas karena maksimal boleh dimenjara dari pengadilan itu hanya 90 hari kalau lebih dari itu kayaknya agak sulit lagi pada saat tim dari Hakim akan mengajukan penahanan kembali minggu depan mudah-mudahan sepertinya sudah sampai ke dalam final putusan dari Ferdi Sambu apakah akan tetap terkena pembunuhan berencana atau hanya spontanitas kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini apa analisa kalian akankah menuju ke sana atau yang ke sini terakhir please jangan lupa subscribe channel youtube ini karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas sampai ke persidangan nanti dan juga follow instagram dan facebook page ku di Anjasa Semara karena di instagram story dan juga instagram tv ada beberapa video yang membahas mengenai Joshua tanpa sensor jadi kalian bisa tonton disitu biar lebih detail untuk sampai ke putusan nanti sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih